Yo bro, oke kali ini gue bakal lanjutin lagi game Harvestment Light of Hope nya dan sekarang itu udah sampe ke part 8 Oke untuk game, eh bukan untuk ke part 12 untuk game Harvestment Light of Hope ini Dan kali ini gue bakal lanjutin lagi harinya kayak biasa jadi sekarang gue main di tanggal 20 bulan spring Dan hari ini kayaknya hari hujan karena ada logo payung disini Dan kalo lo inget gue ingetin dulu sedikit ya kalo yang belum inget, eh kalo lo yang lupa Tapi kalo ada yang inget itu bagus dan gue ingetin kalo di part kemarin itu kita berhasil ngebenerin rumahnya Cyril Cyril itu ada di atas rumahnya Sally Dan kali ini gue pengen pake tenaga gue hati-hatinya ini, love-nya ini atau stamina-nya ini untuk kepertambangan, untuk nambang Karena hari ini tuh rencana gue, gue mau ngumpulin semua bahan tambang plus nanam kayak biasa Habis itu kita langsung ngebangun dari ini ya, apa namanya, pertenakan kita atau pertenakan sapi gue Karena ada request yang belum selesai sama gue, mana ya, ini Melanie Nah Melanie ini disini butuh wall sampai 2 biji dan nanti kita bakal dapat hadiah 750 ribu gold Dan ini lumayan banget hadiahnya, jadi gue harus nelesain ini dan kalo untuk Jane gue lagi nanem bawangnya, bawangnya cuma butuh 2 biji tapi gue tanem 10 kalo gak salah Sisanya untuk kita dan celery disini hadiahnya dan kemarin kita berhasil nelesain dari event Sam Ini, Sam minta, eh bukan Sam Dari Gus, si Gus minta iron ore dan kita dikasih tomato atau bibit dari tomat Dan kita udah punya, nah ini bibit dari tomatnya Oke, jadi kita bakal langsung lanjutin, oh iya, kemarin ada yang komen dan banyak banget yang komen Ini gue bahas disini aja karena gue yakin orangnya pasti nonton dan beberapa orang itu pasti nonton Jadi banyak banget yang komen, bang gimana cara dapet ponta tarut Ini untuk yang main game Harvest Man Hero of Livalet ya Jadi, cara lo dapetin itu atau item itu atau ponta tarut ini Kalo untuk game Harvest Man Hero of Livalet, ini sekali lagi gue jelasin kalo ini untuk game Harvest Man Hero of Livalet Yang di PSP ataupun lu punya konsolnya sendiri atau aplikasi di PSP, oke Jadi lu harus, ada 2 cara, yang pertama yang paling gampang Lu harus cari pake anjing Ya, cari pake anjing, lokasinya dimana? Lokasinya sama aja kayak lu dapetin powerberry, itu sama aja Yang kedua, lu bisa dapet banyak banget dari hari rush Jadi misalkan lu balapan, terus kan dapet medal tuh Atau lu taruhan doang, judi dapet medal Nah, nanti medalnya itu lu tukerin sama ponta tarut atau susu atau apapun itu Atau lumber atau kristal, eh bukan kristal, mineral kristal Jadi suka-suka lu aja, oke Itu 2 cara yang paling gampang untuk dapetin ponta tarut Oke, berarti gue harus langsung aja lanjutin video kali ini Dan kita bakal langsung cabut keluar Oke, seperti biasa, loading disini lama banget Oh iya, buat yang Wah, ada apaan ini? Ada yang tiduran disitu Di depan ini yang kita Rumah kita Siapa ini? Ah, jangan-jangan ini serial Ah, bener kan? Jadi dia ini serial Oke, jadi serial ini yang rumahnya kemarin kita bangun Kalau nggak salah, kalau kata si Rowan Rowan itu kurcaci Serial ini bakal ngebantu kita untuk mancing Gitu ya Ah, dia bilang dia lapar Oke, apa itu? Nah, lu Seinget gue, gue nggak punya makanan dah Tapi disini serial bilang kalau kita bakal ngasih kediam makanan Oke Seinget gue, gue nggak punya makanan sih Ada apa nggak, gue ya? Iya, hujan Ini ada suara hujan Wah, ini ada masalah nih pasti nih Gue nggak punya makanan Tapi si serial disini minta makanan Gue cuma punya bamboo shoot Bisa nggak ya pake bamboo shoot? Cobalah Sudah matlah Moga-moga aja mau Kalian lihat ya Gue nggak ada makanan Jadi gue kasih bamboo shoot dan Gue nggak tau dia mau apa nggak Ah, oke dia mau kok Oke, dia mau Oke, dia akan ngasih kita sesuatu Akhirnya Oke Lu, kalau lu ngikutin Ini game dari awal gue main Gue tuh selalu penasaran gimana caranya dapet pancingan Dapet alat-alat Karena disini Alat-alat gimana ya? Lupa gue disini ya Nah, ini alat-alat kayak palu hammer Atau si fishing rod ini Fishing rod ini Ini bener-bener Susah banget Jadi lu harus Kalau hammer gue dapet dari Benerin rumahnya si goose Goose meaty Nah, kalau si fishing rod Fishing rod ini gue dapet dari Benerin rumahnya si real Jadi kalau lu yang mau tau gimana caranya Buat dapetin pancingan Lu harus benerin rumahnya si real dulu Kalau lu mau dapetin hammer Lu harus benerin rumahnya si goose meaty dulu Atau si goose Gus ini tukang yang jagain di Pertambangan nanti Oke, lu tinggal gitu Dan, wah akhirnya dapet juga Oke, kalau gitu kita langsung batalin aja Yang gue ngomongin tadi di awal Tadi gue ngomong tadi di awal Kalau kita bakal Apa namanya ya Kepertambangan Jadi kali ini kita langsung mancing aja Oh, gak salah sih Ingat gue disini ada Ada tempat mancing dah Dimana ya Disini apa gak salah ya Nah, ini dia bener Ada kayak laut gini Maksud gue bukan laut sih Sungai, sungai Sungai, kayak sungai gini Dan kita langsung aja Mancing No bait Gak ada baitnya Beli baitnya beli dimana Gue gak punya duit lagi Lalu Oke, ternyata ada masalah lagi Gue udah ngebatalin rencana gue Untuk kita Yang harusnya tadi hari ini Kita ke pertambangan Tapi kita gak jadi ke pertambangan Dan kita mancing aja Tapi gue gak punya Uang disini Dan baitnya gak ada Dan dia gak ngasih serial ini Gak ngasih umpannya Beratnya Gimana ya Jual barang aja lah Oke, jual kita Gue bakal jual barang aja Gue disini punya Oke, gue bakal jual tomato seed aja 5 biji Kayaknya cukup untuk beli Satu atau dua pancingan Nah, ini dia Oke, kita bakal jual aja Langsung tomato seednya Atau Ah Oke, kalo lu yang gak punya uang Tapi punya lumber Nah Lu jual aja lumbernya Kalo gitu Gue bakal jual lumbernya Mungkin sekitar 15 biji Bosa ya 15 biji lah bener Nah, oke Gue jual lumber gue Sekitar 15 biji Dan gue bakal beliin Umpannya Umpan ikan Umpan ikan Gue salah disini Ya, bener Gue bakal beliin semuanya Berarti dapet 30 biji Karena harganya Sekitar 10 gold Oke Gue punya umpan ikan 30 biji Dan jadi Kita bakal langsung mancing aja Ke tempat yang tadi Atau di tempat Oh, ini bisa mancing disini juga Oh, bisa mancing disini juga Oke, kita mancing Di tempat yang bawah tadi aja Atau di dekat park Akhirnya Gue gak tau nih Tadi tiba-tiba begitu keluar rumah Ternyata Jadi kalo lo mau buka item Atau alat-alat disini Itu harus Ngebenerin salah satu rumah penduduk Gue jadi bingung nih Mau benerin Tempat Sampi dulu Sapi sama Ini gimana? Oh, gini Gue mau benerin Kandang kambing sama kandang sapi dulu Atau mau langsung Oh, jadi kalo disini Begitu lo taruh umpannya Langsung ada muncul ikan Tapi kalo lo gak punya umpan Tadi ikannya gak bakal muncul Oke Terus gimana cara dapetin Langsung tarik ya Tarik Lah Gimana ini cara makanya? Oh, banyak banget Oke Gimana cara makanya ini? Kagak ada tombol sama sekali Oke Gak ada suara juga Gue gak ngerti Gimana cara mancingin Oke Ini kayaknya udah diiniin Ih, tadi ada suaranya loh itu Gimana cara makanya ya? Kita langsung Coba lagi Sumpah gue penasaran Gimana cara pake pancingan Kalau sampe kagak bisa sih Susah sih Gue tungguin dah Oke Satu Dua Tiga Empat Ah, oke Ini kita Oh Dapet Lah Lah Umpan gue hilang Tapi Tadi udah ke Berarti tadi udah kemakan Oh, oke Tunggu sampe Kalau lo mau mancing Terus tunggu sampe Muncul tanda seru di atas kepala lo Abis itu Abis itu gue belum tau caranya Tapi itu untuk dapet Senggaknya itu Udah dimakan lah Umpan lo gitu Tapi kayaknya tadi harus Di tap-tap terus deh Atau di Touch terus Layarnya Biar Barnya itu makin habis Mungkin sama kayak Sistemnya kayak di Artes Man Hero Vupale Dan tunggu sampe Nah Sampai kayak gitu Mungkin ya Enggak juga ya Gimana caranya Coba lagi lah Ini udah hilang dua loh Ini umpan gue Dan kita belum dapet ikan sama sekali Sumpah Gue gak ngerti Gimana cara mancingnya ini Oke kita tungguin Ini kan mau dimakan Apa gak umpan gue Oke dia mulai ngedeket Oke Dua Tiga Empat Nah ini baru Oke Ah bener Oh enggak ya Enggak Gimana nih Ya buset Kagak loh ternyata Ini gimana jadi caranya ya Oke kita coba lagi Karena ini pasti caranya kayak gitu Kita Kita Touch terus Atau kita tap terus Tapi Rada susah Karena Gue gak ngerti juga Kenapa ini begini Oke Ntar Fokus dulu Lah Udah di Endus-endus Tapi gak kejadi Wah gila ini Susah sih Mancing disini Berarti susah sih Gimana ini caranya Keluarin dulu lah Masukin lagi Atau pindah Inian kali ya Pindah disini kali Nah Satu doang Kalau disini ikannya Gimana cara dapet ikannya disini Oh iya Buat yang kemarin Ada yang komen Bang kalau selesai main game Harvest Moon Ini dua-duanya Lu mau main game apa Kemungkinan Gue bakal main game Story Jadi gue pengen banget Game Main game game story doang Jadi Kepengenan gue ya Itu mainnya Paling cuma game story sih Karena menurut gue Game story itu seru Dan ceritanya Pasti beda-beda Setiap game Gitu ya Jadi gue kemungkinan Main game story Untuk jenisnya Terserah sih Gue bebas Untuk main game Sumpah ini Sumpah ini gimana sih Cara Cara ininya Ayyem Sipet gue Gimana sih Cara dapetin ikannya Sampret lah Oke kita lihat Jadi gue Gue pengennya sih Untuk main game story Tapi gak tau ya Itu RPG story Atau Apapun itu Tapi kayaknya sih Gue bakal main Gimana sih Cara dapetinnya Wah gila Tapi mungkin Gue udah bakal Gue pengen main Kayak semacam Final fantasy Atau Itu kan termasuk Game RPG ya Gue pengen main game itu Tapi mungkin Yang ringan-ringan aja Kayak crisis core Atau apapun itu Oke kita touch Oke Fokus dulu Ah benar Oke Wah gila sih Susah banget sih Dapetin ikannya Disini berarti ya Oke Kita coba sekali lagi deh Dapetin ikannya Disini benar-benar susah Tapi caranya benar-benar Kayak tadi Harus Kalau udah muncul Tanda seru Habis itu langsung Di touch terus Di pencet terus Tapi Susah banget Untuk dapetin ikannya Disini Dan tadi gue gak tau Ikan apa Gue belum baca Nanti kita lihat aja Jualnya berapapun Gue belum tau Dan kita touch terus Ah oke Berarti benar ya Cara kita buat Dapetin ikan Itu kayak gitu Dan gue gak tau Ikannya munculnya Dimana Disini kali Oke Ini dua ikan Yang kita dapet hari ini Oke Ini dia ikannya Ini dia Nah oke Ini dia ikannya Dan Wah udah Udah Ulasnya gini aja Dulu untuk episode Dan part kali ini Gue cuma pengen Ngasih tau doang Berarti kalau disini Jadi tadinya gue pengen Nambang Ngasih tau tambang Tapi Karena Dapet pancingan Akhirnya kita Mancing Gue dan gue juga Maksih gak tau Gimana cara masukin Item yang udah kita ambil Kalau gak jadi Karena gak bisa Dipencet back Atau apapun Oke Kita langsung masuk rumah Dan kita langsung selesain videonya Untuk yang lainnya Gue main game apa Setelah game semuanya selesai Gue udah bales di komentar Dan semua komentar Juga udah pasti gue balesin Dan yang pasti Gue pengennya Main game story Palingan Paling kayak Lanjutin game lain Seperti kayak Macem-macem Game nervous moon Atau game perang Yang ada storynya Atau game RPG Atau game apapun Game balap Itu terserah ya Nanti kita Kita bisa omongin Itu apa Nanti gue bakal bikin polling Di room discord Apa game yang mau gue mainin Setelah game Semuanya selesai Biar gue downloadin dulu Karena Ya Download game itu Bener-bener Ber giga-giga Apalagi Itu terserah ya Game PSP Ataupun game apapun Yang penting Gamenya ringan Karena HP gue kentang banget Oke Gue rasa gitu aja Untuk part video kali ini Jangan lupa untuk Yang pengen Masih komen Pengen Pengen tanya Dan komen Silahkan drop komen aja Di bawah Jangan lupa juga Buat join room discord gue Salahin gue main game apapun Android atau PSP Yang penting yang ringan Jangan terlalu berat Yang penting game story Karena gue senengnya game story Oke Jangan lupa juga buat like Share and subscribe Thank you